Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersyukur kepada Allah Berserta selawak dan salam Mari kita berbicara kepada Nabi Besar Muhammad Pada kesempatan ini kami Balai Penyeluhan Pertanian Ketimantan Kutimur Bupati Nasir Selatan Akan membuat konten atau membagikan Pengalaman kami Tentang bagaimana Dalam Membasmi ataupun mengedalikan Gulma pada tawah Herbicida yang kita pakai Ada dua macam Sistemik dan konten Tapi kalau kita Pada lahan yang Bagusnya itu kita memakai Sistemik karena dia akan langsung Ke jaringan Tanaman sehingga Tanaman itu bisa Sehingga gulma tersebut Bisa langsung mati Seketika Ataupun beransur-ansur Tapi kalau kontak yang kita gunakan Ditakutnya Waktu musim hujan Dia itu tidak banyak ya Gulmanya yang mati Jadi lebih baik kita Pergunakan Yang sistemik Dan kalau Gulma Lahan persawahan itu Ada dua macam Yakni Gulma berdaun Lebar dan berdaun sempit Baiknya kita gunakan Herbicidanya Yang bahan aktifnya Ini contohnya Abo Abolisi Yang bahan aktifnya Sama dengan DMA Jadi kalau kita menggunakan Satu ini Ini DMA Ini abolisi Ini sistemik Bahan aktifnya bisa Kita lihat Di kemasannya Yakni dimethil amina Sama Dimethil amina Ini untuk Gulma berdaun lebar Tadi kita campurkan Dengan gulma Dengan herbicida Yang Untuk gulma Berdaun sempit Yakni Santa Puron Ataupun yang lainnya Sehingga Kalau kita gabung Ini kedua-duanya Dima di buka Di campurkan saja Insyaallah Seperti yang sudah-sudah Kami lakukan Gulma ini Akan Mati Semuanya Bisa sekali Semprot Seandainya Memang ada Suatu hal yang terjendara Bisa disemprot Dua kali Mungkin untuk teknis Pada Penyemprotannya Bisa kita lakukan Umur 6 hari Sampai dengan Umur 15 Dan 21 hari Nah Gulma ini Saat Tanaman wadi Memang sudah Terus serang Gulma Dan Kalau untuk Herbicida Ini ada Dua macam Yang ini Yang pratumbuh Dan purnatumbuh Yang nasi Pratumbuh Itu Yang Pratumbuh Maksudnya Dia Belum Tanaman itu Belum ada Padinya Belum ada Ini Seselnya San Saburon Tapi Kalau Pernahumbuh Itu Tanaman Padinya Sudah ada Yang Certain Gateri Lalu Untuk Dosis Kita Ini D unmit 50 specifically 105 selamat menikmati ini adalah contoh gulma yang berdaun sumpit ini kalau kita gunakan kita gunakan hanya satu jenis bahan aktif herbicida apalagi cuma kita memakai dempa itu tidak terlalu optimal maka baiknya digunakanlah herbicida yang untuk membasmi gulma berdaun sumpit kalau yang ini termasuk yang berdaun lebar bisa kita dengar daun gulmanya sangat lebat selamat menikmati selamat menikmati